Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin nugget ayam dan ini bahan-bahannya ini sudah ada 500 gram ayam filet yang sudah tak blender ini tadi blendernya tak kasih sedikit air 100 gram portel yang sudah tak parut 2 butir telur 3 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung tapioca 3 batang bawang daun yang sudah tak iris-iris tipis bumbu-bumbunya 4 siung bawang putih 4 butir bawang merah dan ini semuanya sudah tak goreng dan tak haluskan 1 sendok tel kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk sekarang semua bahan dan bumbu-bumbunya kita campur jadi satu kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan kaldu bubuk, gula pasir, garam, lada bubuk kita masukkan ke dalam ayam yang sudah di blender kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya kalau sudah tercampur rata kita masukkan tepung tapioca tepung terigu telur bawang daun kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya dan ini diusahakan tidak ada tepung yang bergerindil lagi sampai benar-benar halus terakhir kita masukkan wortelnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata wortelnya kalau sudah tercampur rata adonannya ini siap kita taruh di loyang kita siapkan loyangnya untuk mencetak adonannya ini loyangnya sudah tak lapisi daun pisang dan sedikit tak olesi minyak goreng supaya tidak lengket kemudian kita masukkan adonan nugget ayamnya ke dalam loyang kita ratakan sambil kita tekan-tekan supaya padat nah ini adonan nugget ayamnya siap kita kukus saya sudah menyiapkan kukusannya dan ini airnya sudah mendidih kita masukkan adonan nugget ayamnya kita tutup panciknya kita kukus kurang lebih 30 menit sampai mateng setelah 30 menit nugget ayamnya sudah mateng kita angkat dan kita dinginkan dulu kalau sudah dingin kita keluarkan dari loyangnya kemudian kita potong jadi dua dulu lalu kita potong-potong sesuai selera nah ini hasilnya setelah dipotong-potong ini satu resep jadi 32 potong dan ini siap kita panir sekarang kita siapkan tepung pencelupnya dan tepung balurannya ini sudah ada tepung terigu dan tepung panir secukupnya lalu tepung terigunya kita kasih air kita larutkan dengan air kita aduk-aduk sampai tepung terigunya larut dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindi lagi kemudian kita masukkan nugget ayamnya ke dalam tepung celupnya lalu kita guling-gulingkan ke dalam tepung panirnya sambil kita tekan-tekan supaya tepung panirnya itu nempel kita lakukan sampai semuanya habis nah ini dia nugget ayamnya sudah tak balur dengan tepung panir semua ini bisa langsung digoreng atau disimpan di freezer dulu sewaktu-waktu kepingin nyemil atau lapar tinggal kita goreng dan ini kita taruh di kulkas dulu di freezer kurang lebih 1 jam supaya tepung panirnya itu lebih nempel setelah 1 jam di freezer nugget ayamnya siap kita goreng kita goreng nugget ayamnya di dalam minyak yang sudah panas kita goreng sampai kuning keemasan dan ini kita gunakan dengan api yang sedang cenderung kecil kalau warnanya sudah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan nah ini dia nugget ayamnya siap disajikan ini rasanya benar-benar enak banget ini gak kalah sama yang dipabrik rasanya pokoknya benar-benar enak pol ini luarek crispy dan lebih lembut apalagi dicocol pakai saus sambal ini tampak bahan pengawet dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati